Menteri Sosial yang juga politisi PDI Perjuangan Tri Risma hari ini merespons pernyataan PDIP yang menyebutkan namanya merupakan salah satu yang disiapkan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Risma mengaku takut dianggap tidak mampu oleh Tuhan dan masyarakat. Di samping itu, Risma juga menyebutkan dirinya tidak memiliki uang. Menurut mantan wali kota Surabaya itu, kurangnya modal membuat ia enggan dan kesulitan untuk menggelar kampanye. Pada kesempatan tersebut, dia menegaskan berkali-kali bahwa jabatan yang ditawarkan kepadanya memiliki tanggung jawab dan risiko yang besar sehingga pihaknya belum berani memberikan jawaban ya atau tidak sejauh ini. Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat PDIP Pantas Nainggolan menyatakan partainya sedang mempertimbangkan berbagai nama tokoh yang akan diajukan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Pantas mengatakan bahwa sejumlah tokoh politik, seperti mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, masuk dalam pertimbangan. Kaitan nama ibu disebutkan di BDIP. Iya bu, dipersiapkan untuk jadi calon gubernur. Terus saya ngebutkan juga ini, dan ini ya, semua ngebutkan, ya kan? Tanggapannya gimana bu, menurut ibu? Tidak ada bu, boleh bu? Apa kasih sudah siapkan? Tidak ada. Saya harus ulang beberapa kali ya. Coba lihat, saat saya jadi abang dari barang kota, itu jadi orang nomor satu di suatu daya, itu tidak boleh. Begitu juga disumpah. Itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia. Kenapa? Saya tidak mau, kenapa? Ya, saya tetap manusia punya kekurangan, ya. Saya tidak mau, ternyata saya punya kekurangan, saya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Itu yang saya takut. Karena itu saya tidak berani ngomong dia atau tidak. Sebetulnya sudah banyak dulu yang nawali. Tapi ya, saya jawab begini terus, karena saya takut terus, ya. Teman, boleh percaya, boleh tidak. Berkali-kali saya ditawari, bahkan pernah suatu kali saya sampai saat itu saya bicara di Perancis, di Paris. Saya tidak berani pulang, ya, karena ditunggu orang untuk ditawari. Saya di sana sampai mestinya cuma tiga hari, jadi sepuluh hari. Ya, jadi kenapa? Saya takut terus, aku kan, apa? Kalau yang bisa bicara saya mampu atau tidak. Itu yang pertama, Tuhan. Ya, ada dua rakyat. Suara rakyat itu suara Tuhan. Ngeri loh itu. Loh, serius loh. Semua teman-teman, makanya saya ngomong ya. Saya mungkin, sorry, kalau ngomong ini, juri semua kalau ngomong agama. Saya ada khalifah, salah satu khalifah, yang ditunduk dia menjadi pemimpin di suaminya. Dia menangis. Dia menangis. Kenapa? Dia tidak senang. Dia nangis bahkan dia nolak semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ini berat. Coba berangin, kalau doa orang itu, satu orang saja. Makanya dia sampai berkeliling, saat itu dia mutari, dia memanggul makanan. Itu pasti teman-teman tahu ceritanya. Ketemu orang-orang yang tidak bisa makan. Dikasih makan. Saya ketakutan waktu jadi waris kota suara bayar. Jadi kenapa mobil saya selalu ada beras? Kenapa mobil saya selalu ada bahan makanan-makanan itu? Karena saat itu saya takut, kalau ada warga saya yang kelaparan. Dia doa. Doanya itu ketembus. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan yang pertama adalah doa yang orang-orang yang ingat. Dan doa orang-orang yang ingat itu tembus. Saya tidak mau anak saya menanggung ketidakmampuan saya. Itu saya tidak mau. Ya, karena itu saya tidak berdoa. Ya, besok boleh percaya. Besok pemilihan itu berkadi yang sulapaya yang pertama. Besok pemilihan, aku malam ini tegur sama guru ngajiku. Kursus, tolong, kursus. Aku doain, aku nggak jadi doa. Iya sih bunda ini gitu. Itu malam, semua di rumah saya pegang-pelehan aku tidur. Karena aku bilang, ya sudah kan, terjadi-terjadi. Saat aku sudah nggak bisa nolak, maka kemudian, Kalau aku tidak mampu, aku tinggal lakuk. Ya Tuhan, aku nggak pingin dulu ini. Kenapa aku dikasih ini? Kemudian sekarang aku nggak bisa nyelesaikan. Tinggal begitu kan? Berat loh ini tanggung jawab. Aku udah tahu. Yang pertama, aku nggak punya uang. Satu. Yang kedua, Yang kedua itu tadi. Apa namanya? Yang kedua, aku nggak berani. Berani, nggak berani aku ngomong. Bahkan, ngomong pingin lho, nggak berani. Untuk menjadi pingin, gitu, aku nggak berani. Karena, ya itu tadi, Siko-nya berat. Berat sekali. Berat sekali. Teman-teman mungkin nggak percaya. Aku ngomong kok aneh ya. Aneh kan? Mesti teman-teman nggak percaya. Itu aja di agama. Suara rakyat itu suara Tuhan. Ngeri, ya. Ngeri. Ngeri, nggak? Oh, semua diam aja. Dia tahu itu, berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Tahu, berkali-kali aku ditanyain. Yang kedua, bahkan aku ngomong yang kedua wari kotak. Aku diem aja udah. Aku nggak mau kalau warga Surabaya pengen aku jadi wari kotak. Aku nggak mau kampanya. Yang kampanya, warga juga. Eh, kampanya tadi yang aku ceritakan. Dia pakai topeng namanya Risma. Topeng yang fotoku. Dia kalau gitu masuk kampung-kampung. Pilihlah saya gitu. Padahal pakai foto topengku gitu. Dia nggak bener gitu. Karena berat, gimana sebeginya punya. Nanti aku nggak mau. Aku matuk, aku sudah mau masuk surga. Eh Risma, dulu ada apa kamu yang udah bisa makan. Nggak bisa kamu masuk surga. Aku yang nggak mau lah gitu. Eh, nggak usah ya, Tom. Bener loh ini. Ya, bersama.